Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik disini saya akan nyampaikan informasi terkait perkembangan ya hasil cuitan daripada Ferdinand Ferdinand ya Hai saya bacakan dulu betekstualnya beritanya dari beda online muslim trend ya muslim trend.com dengan judul Ferdinand Hutahayan diperiksa baris krim Polri pada hari Senin Hai pergiat media sosial Ferdinand Hutahayan akan diperiksa baris krim Mabes Polri pada hari Senin tanggal 10 Januari 2021 ulang 2022 terkait kicauan Allah muluma kabar ini sudah dikomprimasi langsung oleh Kadib Humas Polri irjen polisi Deddy Prasetyo ya betul infonya Senin diperiksa ujarnya kepada wartawan Jumat 7 Januari 2022 status penanganan perkara cuitan Ferdinand Hutahayan tentang Allahmu ternyata lemah sudah naik dari penyelidikan ke penyidikan pada Kamis 6 Januari 2022 di satu sisi Ferdinand Hutahayan sudah mengaku menerima surat panggilan dari polisi dan siap memenuhi panggilan saya ya saya sudah terima surat panggilan tapi bukan untuk hari ini ya saya dipanggil sebagai saksi untuk hari Senin nanti jam 10 ujar Ferdinand saya pastikan akan hadir hari Senin pada saat dipanggil saya akan memberikan klarifikasi apa atas apa yang terjadi tutupnya nah demikian saudaraku perkembangan terupdate ya terkait cuitan daripada Ferdinand dan ternyata ini direspon cepat oleh polri ya karena mungkin polri sudah sangat memahami bahwa apa yang dicuitkan oleh Ferdinand Hutahayan ini sangat-sangat berpotensi ya untuk menimbulkan koonaran di masyarakat apalagi sudah ada wacana bahwa jika pernyataan daripada Ferdinand Hutahayan ini tidak digubris tidak diproses secara hukum maka akan ada aksi besar di Jakarta nah tentunya aksi ini sangat-sangat kurang baik kalau penimbang apa munculnya masa besar di Jakarta apalagi kita sekarang sudah dapat informasi bahwa COVID Unicom sudah masuk ke Indonesia nah dalam hal ini tentu dari para polri sudah sangat memahami terkait ini sehingga bergerak cepat jadi ya terima kasih kepada bapak-bapak aparat polri yang sudah bergerak cepat menangani permasalahan yang dibuat oleh Ferdinand Hutahayan ini nah ini adalah harus diambil ada hikmah dibalik semua ini bahwa aparat polri dalam penegakan hukum itu tidak pandang buluh ya tidak pandang buluh siapapun yang melanggar dan yang dapat menimbulkan efek negatif yang lebih besar maka tentunya polri berbuat cepat ya bergerak cepat namun di sini juga ada yang bertanya di titisnya saya lihat saya baca beberapa berita kenapa yang lainnya tidak dipanggil lebih padahal diselak sudah dilaporkan ya seperti kasus Pak Denny Sirigar ya kan kasus Pak Denny Sirigar yang dilaporkan oleh warga di Jawa Barat nah itu sudah setahun lebih ya sudah setahun lebih tapi belum selesai-selesai namun ada kabar bahwa ya ada kabar bahwa mungkin itu akan ditindak lanjuti ya tapi walaupun sudah setahun dan beberapa yang lainnya semoga kejadian yang serupa yang dilakukan oleh Ferdinand Hutahayan ini tidak terulang ya belum lagi yang terjadi dimana di Lombok Timur kaitu ada seorang ustadz ya cerama menyinggung-menyinggung adat setiadat setempat kebiasaan setempat akhirnya ya berurusan lagi dengan polisi ya itulah yang terjadi sekarang jadi saya disini berbicara siapapun entah itu toko-toko agama ya ustadz ulama pendeta dan profesi apapun saya disini mengajak kepada saudaraku jika menyampaikan sesuatu di depan publik entah pada saat menyampaikan sesuatu entah itu bercanda ya apalagi pada saat berada di depan orang banyak kalau berbicara itu mbok iya jangan asal bicara yang sekiranya dapat menyinggung banyak orang ya seperti yang dilakukan oleh Ferdinand Hutahayan ini ya termasuk yang dilomboklah itu ya kan masa ustadz cerama begitu akhirnya yang terjadi ya masyarakat setempat tidak terima ceramanya akhirnya dirusaklah itu anunya ya penduk pesantrennya ke apa-apanya itu padahal sama-sama Islam sama-sama aswaja tapi karena tidak bisa menjaga menjaga ucapannya lesannya akhirnya muncul hal-hal seperti itu maka disini saya mengajak siapapun bagi sahabat-sahabatku yang sekarang ini menyebar ilmu dakwah cerama baik yang muslim maupun yang non muslim bisa cerama saya hanya bisa berpesan hindari mengucapkan sesuatu yang sekiranya menyinggung ya perasaan banyak orang ya berceramalah dengan baik yang puno etika yang kira-kira kalau cerama itu orang simpatik ya itu di Lombok Timur itu lagi ramai sekarang ya tapi saya belum menaikkan infonya di channel saya ini termasuk Ferdinand secara perorangan pun sama menyampaikan sebuah kecuitan atau status di media sosial ya hindarilah itu ucapan-ucapan atau tulis yang sekiranya menyinggung banyak orang ya karena kalau itu dilakukan terus terpecah belah terus kita ini dan saya pun sudah lihat sudah Ferdinand sudah minta maaf Nah itu saya senang kalau ada yang mengakui kesalahan dan minta maaf depan publik Nah saya bilang itu kesatria bagi saya karena sekarang ini sangat susah orang minta maaf padahal dikritik banyak orang banyak karena merasa dirinya udah benar padahal sebagian besar orang belum tentu itu benar harusnya itu kalau ada kritikan dijadikan interfeksi bukan malah terus membenarkan diri karena kalau itu dilakukan ya saya pernah dulu itu apa hampir buat bukunya itu judulnya itu adalah ibarat ikan dalam akuarium itu judul buku saya dulu tuh tapi enggak sempat saya tulislah yang jelas itu eh saya membuat sebuah pemikiran eh ibarat ikan dalam akuarium artinya begini ada seekor ikan merasa pintar merasa jago merasa hebat merasa lebih lebih daripada yang lain ya sekor ikan ini ya merasa segalanya bahwa dia yang paling benar seekor ikan ini tapi ikan itu ada dalam akuarium ada ada dalam suatu komunitas kecil yaitu dalam bentuk akuarium dimana juga disitu ada hidup ikan ikan yang lain yang jumlahnya enggak seberapa dan dia merasa dirinya adalah orang eh ikan yang paling berilmu ikan yang paling hebat ikan yang paling berkuasa dalam lingkungan di komunitas kecil dia di dalam akuarium itu namun dia tidak sadar bahwa di luar akuarium ini dunia begitu luas bahwa di luar akuarium ini banyak sekali orang-orang yang lebih maka sungguh ikan yang merasa dirinya hebat merasa besar merasa jago dalam akuarium itu sesungguhnya bu dia adalah bahagian daripada setitik kehidupan daripada yang luas ini makanya saya pernah katakan orang yang merasa dirinya jabatannya kekuasaannya tinggi jabatannya besar ilmunya sudah merasa hebat merasa suci merasa dia yang paling benar saya katakan mereka seperti ikan ikan dalam akuarium ya dia tidak berada di tengah-tengah dunia luas ini nah itu itu jadi semoga tidak berulang lagi hal-hal yang begini kawannya ini saja informasi ya silahkan dibagikan videonya dan saya berpesan jika mau menanggapi sebuah sebuah info tolong hindari kata kalimat-kalimat yang sifatnya itu kebencian hinaan cacian makian merendahkan maupun meremehkan terima kasih kawan salam hormat buat semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh merdeka NKRI harga mati selamat menikmati